covernya saja untuk kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini gambarnya ada anak muda yang backpackeran gitu lah, atau suka camping gitu, di atas bukit memandang ke langit. Ada siluetnya saja. Sebelum cover ini muncul, waktu itu oleh editor saya dikasihnya itu covernya bentuknya seperti ini. Gambarnya nih, ada gambar tangan megang apel. Waktu itu saya bingung juga, di dalam bukunya itu saya nggak ada cerita tentang tangan megang apel. Jadi isinya kok gambarnya ada apelnya. Terus saya tanya, maksudnya apa ini kok ada tangan megang apel begini. Terus ternyata kata editornya, kata ilustratornya itu ini kan tentang matematika dan sains dan ilmu pengetahuan. Sementara, kalau di ilmu pengetahuan modern itu kurang lebih Newton itu sebagai peletak dasar ilmiah, bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang di dunia modern, terutama di bidang fisika. Kalau Newton pasti bayangannya langsung ke apel. Jadi apelnya dipegang oleh Newton, ada gambar tangan itu, ada gambar apelnya. jadi intinya kurang lebih tentang ilmu pengetahuan. Tapi saya enggak serg, akhirnya terus diskusi-diskusi, akhirnya dapatlah gambar cover yang seperti ini, yang ada gambar mandang-galang itu. dasarnya kenapa? Kalau misalkan di Newton itu kan Newton melihat apel jatuh dari kamarnya yang ada di daerah Loughborough kalau tidak salah. Melihat apel jatuh, terus kemudian dia berpikir, kemudian dia membuat dipotesa, terus dia membuat teori, menguji teori, dan seterusnya yang sekarang kita kenal dengan istilah metode ilmiah. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji agama kita, sebetulnya Islam Niko juga punya metode ilmiah juga sebetulnya. Nah, itu yang membuat kemudian saya berdiskusi dan muncul cover yang melihat ke langit itu. Nah, dasarnya dari mana? Itu dasarnya dari surat Elan Am tentang cerita tentang Nabi Ibrahim. Ini langsung membuka ayat 75 Niki. Allah beriman, A'udhu Billahi minashayatun rajim. Wa kathalika nuri Ibrahim malaku tasamawati wal-ard waliyakuna minal mukinin. Wa kathalika dan yang demikian itu nuri Ibrahim dan kami tunjukkan kepada Ibrahim malaku tasamawati tanah-tandah kekuasaan, kerajaan, langit dan wal-ard dan bumi. Waliyakuna minal mukinin dan supaya dia menjadi golongan orang-orang yang yakin. Jadi, diawali dengan Nabi Ibrahim itu diperlihatkan langit dan bumi. Dan dari situ Nabi Ibrahim merenung, berpikir. Jadi ada proses pengamatan. Dari ayat ini sudah ada proses pengamatan. Kemudian, berlanjut dari tanda-tanda itu, kemudian ayat berikutnya, falamma janna alaihi lail dan ketika tiba atas Ibrahim itu malam, ro'a kau kabah, dia melihat bintang. Ada satu bintang yang terang. Kalau di tafsir Ibn Kathir, bintangnya itu sekarang kita kenal dengan bintang bintang nepo maras nih, kalau nggak salah, yang terang itu. Kemudian, kohla berkata Ibrahim, ini Tuhanku ini. Jadi, bedanya adalah kalau dalam ilmu mengetahuan modern, ketika orang melakukan pengamatan, melihat sesuatu, menyimpulkan, membuat hipotesis, eksperimen lagi, sampai membuat teori, berhenti di situ. Tapi dalam Islam, seharusnya tidak boleh berhenti di situ. Tapi kita lanjutkan dengan pencarian kepada Tuhan. Dari melihat alam, Nabi Ibrahim kemudian menyimpulkan melihat yang tadi itu ada nepo mengamati langit, muncul bintang terang sendiri, ini Tuhanku ini. Jadi, pencariannya berlanjut kepada pencarian kepada Tuhan. Falam ma'a falah, tapi ketika tenggelam bintangnya itu, Nabi Ibrahim berkata, la'uhibbul afilin, sesungguhnya aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Jadi, pertama membuat hipotesis, Tuhannya itu adalah bintang, dari bintang tadi adalah Tuhannya. Kemudian dia uji, hipotisnya, dia berlanjut mengamati, oh ternyata bintangnya tenggelam. Kemudian dia buat kesimpulan baru, oh ini tidak mungkin Tuhanku ini. Kemudian muncul lagi, sebentar, ini chatnya ke saya belum. Oh, bukan. Terus berikutnya, ayat berikutnya, falam ma'a'al komaro' bazirun. Kemudian, beliau melihat bintang, bulan yang muncul. Pengamatan lagi. Kemudian membuat hipotesis. Ini Tuhanku ini. Falam ma'afalah, tapi ketika kemudian tenggelam, jadi diuji hipotesisnya, kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, pasti aku akan tergolong ke dalam orang-orang yang tersesat. Jadi, hipotesis diuji, ditarik kesimpulan, oh ternyata hipotesis yang pertama salah. Dan berikutnya, kemudian kita tahu ceritanya muncul matahari, diuji lagi, tenggelam lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya, saya pada akhirnya disimpulkan bahwa inni wajah tu wajahia lilazi fatora samati wal a'udhu hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Sampai kepada kesimpulan, mendapatkan petunjuk bahwa urutan tadi itu, tapi ada yang menarik ini yang sebetulnya ada di saya kelompokkan. Di ayat sebelumnya itu, falam ma'afalah, tapi ketika matahari tenggelam, dia berkata, hai kaumku, ini bari umimatesh tu syrikun. Sebenarnya aku berlepas dari proses kalian menyembah, menyukutkan Tuhan itu. Kok tiba-tiba berkata, ya kaumku, kenapa kaumku, kalau di Tapsu Ibn Qasir, jadi ini sebetulnya menyimpulkan bahwa yang proses tadi itu, dari bintang, kemudian ke bulan, kemudian ke matahari, itu disimpulkan, kemudian disampaikan kepada kaumku. dan masyarakat waktu-waktu itu memang menyembah termasuk di antara beberapa yang disembah itu tiga benda langit tadi itu. Kemudian mendapatkan wahyu dan mengatakan ini wajah tu wajahia lilazi fatwas samati wal aud hanifah fa ma'ana minal musyrikin. Sebenarnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi hanifah dengan lurus. Jadi menghadapkannya dengan lurus sama anak minal musyrikin dan sesungguhnya aku bukan tergolong orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Ini yang proses tadi, proses ilmiah tadi itu. Bahwa di alam Al-Quran juga ada proses ilmiah tadi. Dan Islam itu juga sebetulnya mengajarkan banyak hal bahwa agama kita itu agama yang harus di harus ada pemakaian logika juga. Nah ini berikutnya Niki di ayat yang lain, di surat yang lain, ini proses pencarian juga. Ini proses jadi setelah mendapatkan kesimpulan ketika menyepi tadi memandang langit dan bumi dan menimpulkan dalam pencarian Tuhan itu dan balik ke kaumnya, berlanjut ke ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 51. Ini prosesnya kemudian menyampaikan kepada kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Bapaknya ada yang mengatakan ini sebetulnya ini bukan Bapak tapi Paman. Jadi dalam Arab dalam tradisi Arab bahwa Paman itu bisa juga disebut dengan Bapak. Ithqolali Abihi wa Qaumihi ketika berkata Ibrahim kepada Bapaknya dan kaumnya dan orang-orangnya Jadi memprotes kenapa menguja menyembah patung-patung itu. Dan jawaban dari kaumnya adalah mereka berkata Wajadena kami menemukan Aba'ana Bapak-Bapak kami nenek moyang kami Jadi sudah menyembah seperti ini. Jadi kalau Ibrahim itu mengandalkan logika kaumnya mengandalkan tradisi Tidak usah dilogika lihatnya Bapak-Bapaknya menyembah patung-patung begitu yaudah dilaksanakan saja. Lalu di challenge ditantang oleh Ibrahim sesungguhnya sesungguhnya jadi berkata Ibrahim sesungguhnya kamu dan sesungguhnya kamu itu dalam kondisi tersesat. Jadi mulai di challenge. Terus orang-orang itu berkata mereka berkata sesungguhnya kamu itu ngomong yang benar serius enggak kamu ngomong itu menyalahkan kami kamu hanya berkura serius apa ngomongnya berkata Qala Ibrahim dan seterusnya berrobukun robinu sama diwal art alladhi faturahunna wa anna ala dhalik minna syahidin sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan mereka juga ini ada logika juga jadi Tuhannya itu bukan hanya Tuhan kalian tapi juga Bapak-Bapak kalian jadi sebetulnya Bapak kalian itu sudah ada Tuhan waktu itu jadi dari proses kebiasaan tradisi di challenge untuk berpikir dan kita tahu bagaimana men challenge-nya karena mereka enggak percaya dalam ayat berikutnya yang kita tahu ceritanya yang proses logikanya mereka enggak percaya akhirnya di dihancurkan itu patung-patungnya itu kan dan apa nanti aja enggak apa-apa bawa dulu biar aja nah terus di 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 challenge juga enggak percaya sampai akhirnya ketika orang-orangnya kaumnya itu merayakan hari raya besar mereka nah terus yang dihancurkan kita tahu ceritanya dihancurkan terus kapak yang paling besar ditaruh di lehernya patungnya kapaknya itu kita taruh di lehernya yang paling besar nah terus kita tahu ceritanya di challenge lagi siapa yang menghancurkan ini dan jawaban ketika ditanya ayat 62 mereka berkata tanya lah gitu kalau misalkan berkata kalau mereka kalau mereka patungnya bisa berkata kemudian mereka yang paling langsung mawon nah ini yang menarik kamu itu tahu jadi mereka itu kaumnya Nabi Ibrahim itu berkata kepada Ibrahim ini patung ini gak bisa berkata jadi sudah masuk nih perangkap ini udah masuk ditantang disuruh nanya mereka berkata ini lo gak bisa berkata terus kemudian pesan sudah masuk dibalas sama Nabi Ibrahim nah terus ngapain kalian itu menyembah selain Allah yang tidak membawa manfaat dan juga tidak membawa kecelakaan apa-apa ini yang menarik jadi jadi proses berlogika ini metode ilmiah yang kita pelajari itu juga ada dalam Islam bahkan bahkan sebetulnya kalau menurut saya ini sebelum Nabi Ibrahim ini juga ada juga sebetulnya ketika proses penciptaan manusia itu juga ada proses berlogika juga disitu misalkan ketika Allah berkata kepada malaikat sesungguhnya terus apa yang jawab apa yang jawab malaikat apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah jadi ada proses logika juga ini para malaikat juga berlogika jadi Allah mengatakan akan menciptakan makhluk falifah di muka bumi nah malaikat juga berlogika eh yang sebelumnya itu menyumpahkan darah yang diciptakan di muka bumi itu sudah perang sudah menumpahkan darah sudah membuat kerusakan sekarang mau dibuat makhluk lagi nah jadi ada kesamaan nih jadi berlogika apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan dan menumpahkan darah gitu ini ada ada proses tanya-jawab logika lalu jawab Allah kepada para malaikat adalah kalau memang kamu tahu lebih dari yang aku tahu maka tanyalah kepada Adam ini nah Adam oleh Allah diajari nama macam-macam maaf jadi Allah mengajari Adam itu nama-nama segala sesuatu jadi proses berpikir juga ini pengetahuan jadi isinya Islam itu dari mulai proses penciptaan makhluk manusia itu sudah penuh dengan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah nah ini yang terus kemudian dites malaikat kalau kalian tahu kalau kalian tahu temukan nama-nama itu kemudian malaikat berkata subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah inna ka'antal alimul hakim semuanya kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang kau ajarkan kalau gak diajarkan ya gak tahu jadi ada proses belajar disitu nah kemudian ketika apa-apa ya para malaikat disuruh bersujud nah itu juga iblis juga menolak perintah itu menolaknya bukan karena menolak menolak ini perintah dari Allah bukan tapi karena ada proses logika tadi ada proses berlogika bahwa aku lebih baik dari dia jadi ada proses ego sebetulnya bukan menolak perintahnya gitu tapi ada proses egonya nah egonya itu muncul karena logika logikanya bahwa jadi ada ada kias ini ada pengkiasan karena sesungguhnya dari segi materi api itu lebih tinggi posisinya dari tanah api lebih tinggi posisinya dari tanah ketika iblis diciptakan dari api dan nabi adam diciptakan dari tanah berarti secara logika iblis itu lebih tinggi dari adam tidak ada proses pengkiasan nah berlogika ini yang menurut saya itu menarik itu yang membuat kemudian muncul sepertinya buku bahwa Tuhan pasti ahli matematika itu bahwa bahwa Tuhan itu mengajarkan kita untuk berlogika dan sudah biasa lah kalau kita dengar kemudian bahwa di di agama kita nafalah takilun apakah kalian tidak berakal berpikir dan seterusnya jadi proses proses pencarian proses metode ilmiah ini tidak hanya ada setelah Newton saja tapi dalam agama kita sejak zaman penciptaan Adam dalam prosesnya juga penuh dengan metode ilmiah metode berpikir logis nah itu yang apa yang mendasari cover kenapa covernya kemudian bergambar ada orang duduk memandang langit dan bintang-bintang bagian dari proses pencarian itu tapi intinya adalah bahwa pencarian itu metode ilmiah itu tidak berhenti menemukan teori kenapa alam terjadi seperti itu kenapa hukum ilmiah itu bertaku seperti itu tapi kita berlanjut terus dengan mencari siapa di balik penciptaan alam begitu pengantarnya Pak Dono saya kembalikan ke Pak Dono Pak Dono Pak Dono Pak Adi Pak Adi ini sebetulnya panggilan biasanya Mas Hadi atau sebeka mau lengkapnya sebetulnya Ustadz Profesor Dr. Hadi Ustadz Gus Prof sebetulnya enggak 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 baik terima kasih ini baru pengantar dari CD covernya doang Pak Ibu sekalian baru covernya saja yang kita sudah lihat sedikit bahwa pada prinsipnya Allah sudah mengajak kita untuk berpikir logis dari zaman dulu bukan cuma kita saja semua orang berpikir logis berpikir yang matematika itu kan ada diagram dan sebagainya begitu semuanya ada logical explanation jalaupun juga mungkin ada yang sifatnya rubiah oke kemudian saya lempar aja ke teman-teman saya minta aja saya minta pendapatnya yang biasanya yang ini Pak Iwan Pak Iwan Assalamualaikum Pak Iwan Pak Iwan Pak Iwan enggak ada suaranya Pak Iwan saya kan jadi moderator ditanya gitu saya tunjukin juga saya minta pendapatnya Pak Iwan biasanya yang paling cakep dengan komentar-komentarnya ini Pak Iwan atau Pak Cahyo Pak Cahyo Assalamualaikum Pak Cahyo dari Lombong Pak Cahyo dari Mataram komentarnya atau ada tanggapan atau pertanyaan dari sini enggak ke Mas Haji Cahyo Assalamualaikum ini lagi buka lagi ada oh sudah buka Masya Allah maaf di Mataramu udah buka mohon maaf aduh mulai aduh aduh kita doa tadi sebelum berbuka silahkan buka dulu silahkan di kepala saya ini masih di bagian barat semua ternyata yang tengah dan timur disitu saya minta ini laksu saya biasanya Pak Iman Pak Iman Pak Iman dokter Iman permanan dari Jogja biasanya ada komentar-komentar yang sangat bernas makasih Pak Don enggak sih enggak ada komentar cuman tadinya saya berharap EIC membahas ini ya sesinya membahas bukunya gitu saya tertarik baru baru dikit banget baca bukunya itu jadi belum jangan apa belum paham betul kalau saya saya minta lagi saya minta sama Sadi aja untuk mengeksplor satu atau dua topik yang tercover dalam buku itu gitu ya misalkan tentang trigonometri gitu omgong 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 tentang satu atau dua topik tentang trigonometri atau tentang apa yang ada yang ada urusan ini silahkan Pak Iman Pak Iman sebentar saya cari saya share dulu ini misalkan tentang simbol X lah ini simbol X ini kalau kita ngasih ujian ke mahasiswa kita suruh carilah X gitu ya yang menarik adalah karena biasanya X ini ada di di bidang al-Jabar kalau di bidang al-Jabar pasti yang muncul adalah al-Khawarizmi dengan bukunya yang ada kata hisab ini juga di Al-Quran juga banyak kalau nggak salah itu ada sekitar 59 kata hisab itu dan disebutkan beserta turunannya jadi hisab itu kalau dalam beserta Arab itu ada yang bersifat menghitung ada yang artinya menghitung ada yang mengira-ngira menyangka dan seterusnya nah yang menarik yang saya ini salah satu bagiannya nah yang menarik adalah kalau misalkan tadi di dalam buku Al-Khawarizmi itu itu salah satunya dalam membahas bagaimana mencari solusi persamaan kuadrat jadi kalau misalkan kita punya sekarang misalkan x kuadrat ditambah 7x sama dengan 8 berapakah akarnya kalau sekarang anak sekarang sudah pakai rumus ABC gitu ya atau melengkapkan kuadrat di kedua sisi nah melengkapkan kuadrat itu salah satunya adalah dikembangkan oleh Al-Khawarizmi Niko nah yang menarik adalah istilahnya kalau di buku di bukunya Al-Khawarizmi Niko x kuadrat jadi kuadratnya itu mal kuadrat bahasa Arab itu mal plus gitu ditambahkan 7x ditulisnya itu 7 shai nah shai itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu jadi dalam penulisan penulisan di bukunya itu istilahnya x nya itu sesuatu jadi sesuatu kuadrat ditambah 7 kali sesuatu sama dengan 8 jadi jadi istilahnya itu pakai shai pakai sesuatu nah oh ini udah beda lagi sebentar nah sesuatu itu ini ada jadi dari istilah sesuatu kenapa bisa jadi x ada beberapa teori nah salah satu yang menarik itu teorinya adalah jadi shai itu buku ini kemudian kan kan jamannya khilafah abasyah kan diterjemahkan dikirim ke kota-kota yang di bawah khilafah abasyah ini kok nah termasuk nyampe juga buku ini ke ke Yunani nah di salah satu teorinya mengatakan dari shai yang artinya sesuatu dalam bahasa Arab diterjemahkan di Yunani itu berubah menjadi dari shai menjadi kai kai gitu nah kai itu huruf kai kalau dalam letter di Yunani kai itu kan kayak x begitu nah dari situlah satu teori ini mengatakan yang yang kai dari shai menjadi kai akhirnya menjadi x sehingga akhirnya banyak x digunakan untuk menunjukkan sebagai sesuatu yang belum diketahui atau yang dicari gitu ini salah satu kontribusi peradaban islam islam dalam pengembangan ilmu ketahuan gitu ini juga yang saya singgung di buku juga nah terus kemudian contoh yang kedua adalah penggunaan istilah 0 sesuatu yang pemakaian pemakaian huruf 0 jadi jadi kalau yang zaman dulu kalau di Eropa zaman awalnya Eropa itu kan pakai romawi itu pakai angka romawi itu kalau kita pakai angka romawi itu enggak bisa kita jumlahkan secara kolom begitu jadi kalau misalkan satu terus dua terus 10 itu X kalau 10 ditambah dua kan enggak bisa dibuat kolom karena X ditambah dua nah asal pemakaian 0 jadi dalam dalam penjumlahan 0 sehingga 0 itu menjadi punya posisi tidak hanya posisi tapi juga punya punya arti itu kan dari India awalnya ada India ada Cina gitu mereka pada saat bersamaan mengembangkan nah awalnya 0 itu dalam bahasa India itu artinya kosong hampa disebut dengan sunya jadi simbolnya itu titik atau lingkaran yang sekarang juga lingkaran itu nah di India disimbulkan dengan titik atau lingkaran disebutnya sunya kalau orang Jawa ada bilang kasunyatan gitu ya itu sebetulnya alam kehampaan kalau bersemedi gitu bermeditasi masuk ke alam kasunyatan ke alam kehampaan itu dari bahasa India bahasa sasekerta dari sunya yang artinya kosong kemudian kitab-kitab India ini diterjemahkan ke bahasa Arab zaman Abasyah itu dari sunya yang artinya kosong hampa diterjemahkan menjadi sifir sot fa ro sifir sifir ini artinya juga kosong dengan kata yang sama akar itu berasal dari kata yang sama juga dengan bulan safar bulan sofar kenapa dibungi dengan bulan sofar karena sofar itu saat itu kalau dalam tafsiri mukafir disebut sofar karena bulan-bulan itu kan sofar ini diapet oleh dua bulan suci kalau bulan suci jaman tradisi Arab gak boleh perang dosa terkutuk kalau perang jaman bulan suci nah bulan safar itu bulan bukan bulan suci yang itu jamannya perang jadi orang keluar mengosongkan rumah rumahnya kosong karena keluar perang dan juga mengosongkan rumah orang untuk perang karena ada harisnya rampas makanya disebut dengan sofar nah dari sofar itu ada juga sifir tadi jadi terjemahan dari sunya menjadi sifir nah dari sifir kemudian buku Arab itu diterjemahkan dibawa kemana-mana termasuk ke Eropa ini ada sejarahnya juga bagaimana orang Eropa itu menolak pemakaian nol yang seperti sekarang jadi mereka maunya itu pakai yang romawi itu angka romawi itu yang salah satu yang menerima itu adalah diarah Itali di Itali Utara dari sifir dari sifir itu oleh mereka diterjemahkan menjadi zefir logat lokal zefir itu juga menjadi zefiro dari zefiro ini kemudian turun salah satunya menjadi bahasa Inggris ke zero jadi bahasa zero itu juga berasal dari pengaruh Arab juga ini sebagian yang saya singgung juga di buku demikian Pak Don jadi sedikit setinggulan apa namanya eksplorasi apa-apa yang hal-hal yang biasa kita sampaikan sehari-hari yang kita gunakan sehari-hari ini dari konsep angka nol dan seterusnya sampai dari ilmuwan-ilmuwan yang gak tahu ya itu persamaan kuadratik itu juga sudah dibahas sekian ribu tahun yang lalu baik silahkan ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau menambahkan atau pengomentari silahkan mumpung ada Prof Hadini silahkan boleh angkat tangan boleh juga langsung unmute masing-masing silahkan Assalamualaikum Mas Dono Assalamualaikum Mas Iwan silahkan Pak Iwan saya tahu Pak Iwan pasti ada kawan-kawan selalu saya memang scientific mind ini masih terlambat terlambat oke silahkan jadi gini tadi ngelihat cuman bagian terakhir itu kan angka-angka yang kita pakai sekarang ya angka yang kita 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 0 itu kan yang disebut apa angka Arab ya atau istilahnya apa Arabic number Arabic numerals Arabic numerals tapi jadi gini kalau di di Mushaf Al-Qur di orang Libya itu tetap pakai angka yang kita pakai sekarang maksudnya angka yang kita pakai di matematika sekarang tetapi di Mushaf Habs misalnya yang dari Arab Saudi itu pakai angka saya nggak tahu angka itu orang malah itu menganggapnya orang Indonesia barangkali itu angka Arab nah sejak kapan maksudnya kok bisa terjadi perubahan gitu kenapa di sebagian besar bangsa Arab sekarang ya kenapa tidak dipakai angka yang biasa kita pakai sekarang itu kapan itu perubahannya sampai jadi pakai angka yang satu angka Arab maksudnya orang Inggris menyebutnya Arabic Numeral yang kita pakai sekarang di matematik tapi orang Indonesia menyebut angka Arab itu justru angka Arab yang agak cruel-cruel gitu nah itu kapan orang Arab malah memakai yang cruel-cruel gitu bukan seperti yang dipakai orang Libya maksudnya sebagian orang Arab yang lain ya terima kasih Mas Hadi karena kalau pakai angka apa yang cruel-cruel kalau kita nulis matematika ya terima kasih Mas Hadi pertanyaan menarik sebetulnya gini yang sebut dengan Arabic Numeral itu memang yang 1, 2, 3 di matematika itu tapi juga yang terus yang kenapa yang di mushaf yang di kita itu pakai yang melungkar-melungkar itu karena di di Arab waktu itu itu ada 2 ada 2 sistem bukan ada 2 sistem ada 2 penulisan gitu lah jadi kalau nggak salah itu Arab satunya itu Arab Utara sama satu itu Arab yang 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 selatan nggak salah gitu yang yang dipakai oleh yang dipakai dalam matematika sekarang itu penulisan di bagian Arab yang dekat-dekat dengan pusat Khilafah Abasyah gitu jadi yang dekat-dekat Irak sana daerah sana gitu jadi dari sistem yang bukan sistem istilahnya lambang lah simbol yang di di mushaf itu yang jauh dari yang dari yang Abasyah gitu jadi lebih lebih tidak dipakai kenapa pada perkembangannya yang mushaf Saudi itu memakai yang yang cruel-cruel itu ya pengaruh sejarah saja gitu mana lebih 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 familiar tapi 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 yang disebut dengan Arabic numerals dalam sistem orang Arab pun itu memang yang asli yang 123 yang di 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 barat kita pakai sekarang sekarang itu Pak Iwan ada lagi itu baru pertanyaan saya yakin baru pertanyaan Pak Iwan ya syukran syukran yang lain Pak Donoh Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Airu saya ini mau nanya berhubung dengan penjelasan yang tadi pendahuluan ya tapi saya belum baca bukunya Pak Adi tapi dan pendahuluan tadi dikatakan bahwa di Al-Quran itu segalanya itu serba logika seperti yang Nabi Ibrahim tadi terus pencipta anak Nabi Adam AS terus pembangkangan setan segala macam ya yang menjadi pertanyaan saya yaitu kapan logika kita itu bisa menyelamatkan kita dan kapan logika kita harus mengabekan logika damat yang tadi di penjelasan dikatakan bahwa setan pun itu memakai logika bahwa dia dari api gitu loh tapi logika dia membuat dia tidak selamat dan saya dan saya juga pernah dengar dari seseorang mengatakan bahwa kita menerima agama itu pada awalnya memakai logika tapi pada akhirnya kita tidak bisa memakai logika 100% yang menjadi pertanyaan saya adalah kapan kita harus mengesampingkan logika untuk menyelamatkan keimanan kita ada artian bahwa katanya kaum kawarij kalau tidak salah mereka juga mengandalkan logika ada suatu kelompok juga yang mengandalkan logika tapi dikatakan bahwa mereka itu tidak termasuk orang-orang yang selamat kadang itu timbul dalam pikiran saya bahwa patas-patas mana yang harus kita jaga supaya kita tidak terjerumus seperti setan terima kasih Pak Donov terima kasih Pak Donov terima kasih Pak Donov pertanyaannya berat kalau dalam Islam itu yang yang menganjurkan logika ini salah satunya Imam Ali Imam Ali itu mengatakan agama itu logika itu cuma kita juga terbatas oleh hadis larangan bertanya kalau sudah menyangkut jad Allah jadi ada keseimbangan dan berkaitan dengan logika itu saya ini ini saya ilmu pengetahuan yang tahu batasnya itu hanya matematika jadi kalau dalam matematika itu ada begini ada yang disebut dengan teorema Goodall Goodall ini temannya Einstein nanti nanti kapan-kapan kita bisa cerita Goodall juga teorema Goodall itu jadi Goodall itu mengatakan kalau dalam matematika itu sebetulnya bukan benar atau salah tapi valid atau tidak validnya berdasarkan aksioma aksioma itu kesepakatan jadi kalau kita menyepakati sesuatu kemudian aturannya kita sepakati nah turunannya itu sesuai dengan kesepakatan di atas atau enggak nah kesepakatan ini menurut Goodall ini teorema Goodall mengatakan kesepakatan ini tidak bisa dibuktikan jadi kalau kita mau membuktikan sebuah kesepakatan kita harus membuat kesepakatan baru yang kesepakatan baru ini juga tidak akan bisa dibuktikan jadi dia muter saja dalam matematika ini sebut dengan teorema Goodall sebut dengan incompletness theorem Goodall's incompletness theorem jadi teorema bahwa matematika itu tidak lengkap jadi logika kita itu terbatas ini hanya matematika yang punya penyataan seperti bahwa logika manusia terbatas hanya bisa stop tertentu nah itu akan muter-muter terus kalau berusaha dibuktikan nah ini yang menurut saya ini kalau kita kaitkan dengan agama dengan Islam ini ada keseimbangan antara yang disampaikan oleh Imam Ali dan larangan dari Nabi Muhammad SAW boleh bertanya tapi ada batasnya nah batasnya bagaimana nah ini kita yang harus berhati-hati ini dan harus menyadari bahwa logika kita ada batasnya gitu mudah-mudahan menjawab walaupun saya yakin mungkin Amsa juga tidak menjawab pertanyaan tapi itu garis bawahnya bahwa yang disumulakan oleh Rosaji tadi memang matematika otak manusia itu ada batasnya dan pari ahli matematika sendiri sudah tahu gitu bahwa mereka tidak bisa keluar dari analisis yang mereka lakukan sendiri jadi padahal kita dunia ini kompleks apalagi kalau ada Allah yang pasti maha mengetahui segala sesuatunya baik silahkan yang lain kita masuknya selamat selamat yang sudah berbuka puasa Mas Jarwo Mas Tatang sebentar lagi Jogja akan buka puasa sebentar lagi Mas Tatang juga sudah ada selamat berbuka puasa sebelum berbuka mohon panjatkan doa terbaik buat kita semua buat saudara buat tetangga buat Indonesia buat dunia agar segera terlepas dari coronavirus silahkan yang lain saya mau tanya lagi boleh gak tapi ini pertanyaannya gak gak penting banget cuman pengen tahu aja gitu boleh ya silahkan ya gini gini Mas Hadi kan bahasa tulis bahasa Arab tulisan itu kan nulisnya dari kanan ke kiri ya iya gak iya kalau bahasa kita kan bahasa tulisannya atau bahasa Inggris dari kiri ke kanan nah dalam bahasa Arab juga itu kalau angka itu kan misalnya kalau bahasa Indonesia kan 250 sama bahasa Inggris ya 250 tapi kalau bahasa Arab kan 50 dan 200 kan jadi kalau dalam bahasa Arab itu 250 itu bacanya 50 dan 200 gitu ya nah ketika menulis ya saya pengen tahu nih ketika menulis misalnya ya kalau saya menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya ada 250 orang pria gitu itu kan pasti menulisnya ada dari kiri ya terus 250 nya itu kalau menulis pakai angka itu 250 ya pria nah dalam bahasa Arab apakah ketika kita menulis ya kan dari kanan itu ya ada 250 orang pria gitu apakah menulisnya itu terus ketika menulis angka 250 itu 0 gimana itu nulisnya 0 52 gitu atau tiba-tiba dia berbalik dari nulis ke arah dari kanan ke kiri tiba-tiba terus untuk angkanya dari eh dari kiri ke kanan 250 gitu atau nulisnya 0 52 gitu itu saya pengen tahu menarik nih menarik silahkan Mas Adi ada dua yang saya saya tanggapi yang pertama kalau misalkan dalam dalam Arab misalkan 55 itu kan 5 dan 50 gitu ini juga sama persis dengan penghitungan di bahasa Belanda bahasa Belanda juga 5 dan 50 bukan 55 kayak di Inggris gitu 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 jadi Eropa juga kelihatannya kita harus belajar mempelajari sejarahnya karena kelihatannya juga ada yang mirip-mirip Arab juga gitu terus tentang kalau penulisan angka memang untuk angka itu balik langsung bukan dari bukan dari kanan ke kiri tapi langsung untuk angka dari kiri ke kanan sejarahnya bagaimana secara pasti saya belum tahu saya belum mempelajarinya dugaan saya dugaan saya karena kita mengikuti bukan kita ulama muslim waktu itu zaman khilafah Abaziyah itu kan banyak mengadopsi dari mana-mana gitu nah terutama dari India nah India itu sudah dari kiri memang waktu itu sudah kiri ke kanan gitu dugaan saya dugaan saya menyesuaikan dengan penamaan atau penulisan dari India dugaan saya begitu ini dugaan kalau detailnya saya harus melakukan riset dulu harus baca baca lagi gitu jawaban sementara saya baik yang lain silahkan kita masih punya sekitar 10 menit sebelum memberikan waktu pada yang di Jakarta dan sekililingnya untuk berbuka puasa walaupun Padang masih agak lama ya Padang masih agak lama buka puasanya tapi yang sekitar Jakarta dulu silahkan sudah pak buka saya pak oh harap belum selama harap baik gak ada saya punya pertanyaan ini sebetulnya menarik tentang matematika Quran ini kan sering gatu banyak ya beberapa orang saya tidak perlu sebut nama ulama atau siapa tapi yang kayaknya gotak gatuk gitu loh Pak Adi banyak yang misalkan jumlah surat disini ada sekian jumlah ayatnya ada sekian ini artinya ini artinya itu sampai seberapa besar kita bisa belajar darinya dan seberapa besar kita harus berhati-hati juga dalam menggunakan informasi ini gimana Pak? Ini ada pengalaman menarik waktu itu saya konferensi di ITP tahun berapa ya pokoknya awal 2000an ada satu sesi saya juga gak tahu kok bisa muncul sesi itu judulnya pembahasan matematika Islam nah itu yang non-muslim juga nanya saya ini maksudnya apa matematika Islam gitu karena menurut saya juga ilmu pengetahuan yang yang murni dari pertama kali dibuat sampai sekarang itu islami sudah fitrahnya itu matematika ini chauvinisme juga kalau politik biologi ekonomi masih bisa disisipi oleh ideologi kalau matematika gak mungkin disisipi ideologi tentang matematika Islam itu yang dimaksud Pak bos donor ini saya tahu kalau yang di Indonesia misalnya FB itu pas di awal-awal tahun 90-an bikin beliau itu bikin milis masih sebelum Yahoo Group kalau gak salah apa ya mil group atau apa itu saya waktu itu masih di TV saat itu saya udah ikut mengikuti powerpoint-nya yang banyak terus yang di luar itu ada yang siapa itu yang 19 rumusnya 19 siapa dokter siapa yang 19 nah ini juga yang menurut saya kita harus hati-hati karena yang yang di luar yang pakai rumus 19 itu jadi kalau misalkan ayat yang berawalan dengan Toha misalkan berarti di dalam surat itu ada Toknya itu harus kelipatan 19 dan Haknya itu harus kelipatan 19 saya lupa siapa namanya nah ada satu surat yang tidak sesuai dengan hitung-hitungannya dia dan dia menyalahkan ini pasti saya salah kemudian pada akhirnya dia memproklamasikan sebagai nabi jadi memang harus berhati-hati nah pada sisi yang sama kalau kita lihat juga si Pak siapa Pak Pak siapa siapa yang muda yang keturunan Pakistan yang di Amerika Numan Khan ah Niko nah itu saya menikmati sekali analisanya itu itu kan juga ada unsur-unsur bermain-main dengan gaduh-gaduh juga tapi saya menikmati kalau itu jadi jadi emang batasnya gimana ya mudah-mudahan lah yang kita nikmati itu yang benar jangan sampai kebablasan saya belum tahu batasnya gimana karena saya saya tahu risiko dengan yang tadi seperti yang 19 itu tapi di sisi yang lain saya menikmati analisanya Pak Nuk Manalikan itu kemudian kalau satu lagi yang ini yang tentang sewaktu ketika kecil beberapa kali dibahas juga di pengajian Manchester sewaktu kita kecil kita diajarinnya waktu saya SD ya Quran itu ada 6.666 ayat begitu nah dan ada yang menggunakan ilmu gatuhan dari situ juga ada yang ini dan sebagainya komentarnya gimana mas Adi ini kan 6.666 kalau gak salah ya waktu kita SD itu nah itu saya kaget karena ternyata teman saya kuliah di tapi juga banyak yang percaya itu padahal ketika saya SD itu guru agama saya itu juga saya ingat benar itu jadi sebetulnya bukan 666 tapi 6.366 kalau tidak salah jadi supaya gampang mengingatnya yang tiga diganti 6 saja ini saya SD sudah tahu informasi ini tapi gak tahu kok teman saya yang ITB malah percaya yang 666 itu yang benar terus sampai jadi bahwa jumlah kalau gak salah saraf dalam tubuh kita sama dengan itu sampai sampai saya saya buat kalau gak percaya bahwa itu hoax udah kita hitung bersama-sama itu sampai dan beneran memang 6.366 kalau gak salah jadi memang banyak banyak salah kaprah juga di sisi yang SD pun sudah tahu bahwa bukan 6.666 tapi 6.366 biar gampang mengingatnya kalau pas ujian diganti karena saya beberapa tahun yang lalu saya lagi coba ngapal satu surat ini sebetulnya di luar itu ini dari versi-versi percetakan Quran yang ada saya lagi di Middlesbrough di tempatnya Mas Tatang ayat ada sebuah mesjid saya baca Quran saya lagi ngapalin sebuah surat yang suratnya 96 ayat betul ternyata di Quran itu kok jadi 99 saya kaget bukan main ini kok Quran kok beda saya bandingin yang kanan yang kiri saya baca satu-satu ternyata sama sama isinya persis surat itu ternyata yang beda cuma penomerannya yang berbeda yang 1 95 dan saya turun belajar yang 1 itu ternyata Quran yang di Maroko sementara yang biasa kita gunakan di Indonesia dan di beberapa negara di Timur Tengah itu kita sama penerima dan ternyata setelah saya pelajari lagi itu kurang lebih memang Quran-nya sama diturunkan Rasulullah Salam sama sampai Khalifah Usman juga sama dan seterusnya sampai sekarang juga sama yang beda adalah pemberian nomor suratnya saja dan stopnya gimana dan juga ada yang Bismillah diteorin sebagai angka satu ada juga yang tidak dan seterusnya dan berdasarkan itu kalau pakai ilmu Gato-Gato yang tarik 6.500 kesalahannya dua kuadrat-kuadrat kesalahannya yang dulu saja itu salah apalagi kalau pakai begitu jadi mati-matikannya tidak mati karena baseline ini sudah berbeda kok saya ingin jadi cerita ini ceritanya Mas Hadi harus menceritakan baik Maturnun lagi kita sudah jam 17.45 waktu Indonesia waktu Indonesia Barat sebelum ini kita juga belajar kita tahu bahwa masa ini adalah masa yang terbaik waktu yang terbaik sebelum berbuka puasa di musuh ramadhan untuk berdoa merendahkan hati kita untuk memohon yang terbaik pada Allah buat diri kita sendiri buat orang tua kita buat anak tua kita dan untuk semuanya saya mintakan Mas Hadi bisa menterikan kalian minta doanya yang lain yang mau buka itu yang apa yang mau buka betul yang mau buka yang lain ntar siapa sih Pak Ibu Pak Ibu Assalamualaikum Pak Ibu mumpung saya mau buka monggo Pak Ibu saya mintakan waktunya untuk memimpin doa silahkan terima kasih Pak Dono mari kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita mendengarkan dan apa yang kita memberikan manfaat untuk kita semua Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Rajim Astagfirullah Rajim Astagfirullah Rajim Ya Allah Ya Tuhan kami Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Muhaimin Ya Mudakabir Ya Aziz Ya Gopar Ya Rabbil Alamin Allah Ya Tuhan Ya Tuhan kami Ampunilah kami yang lemah dan nina ini Ya Allah Ampunilah kami yang seringkali lalai dan seringkali bermaksa kepada Ya Allah Ya Allah Ampunilah kami Ampunilah kedua orang tua kami saingilah kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami bernyanyi anak-anak Ya Allah Ya Tuhan kami di hari kedua Ramadhan yang penuh berkah ini Ya Allah persatukanlah hati kami Ya Allah agar kami senantiasa terjalin dalam silaturah dalam kesatuan bersama dalam kebaikan Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami senantiasa petunjuk dan hidayah Ya Allah hanya pada mula kami memohon dan meminta Ya Allah Ya Allah semoga musibah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di belahan dunia lainnya segera berakhir Ya Allah berikanlah kepada kami semua kesehatan yang baik berikanlah kepada kami semua senantiasa ketaatan kepadamu Ya Allah hanya pada mula kami memohon dan meminta Ya Allah hanya pada mula kami memohon dan meminta Ya Allah kabulkanlah doa kami di waktu yang makbul ini Ya Allah memberikanlah kepada kami senantiasa hidayah Ya Allah Terima kasih Pak Ibu Insya Allah doa kita hijabah waktu yang sangat tepat sekali langsung disambut dengan saya mengucapkan selamat luka puasa kepada seakan-seakan terima kasih Pak Ibu sudah saya tembak langsung dengan doa saya yakin Pak Ibu terima kasih Pak Dulu SDPD terima kasih terima kasih terima kasih atas waktunya Prof. Adi Susanto terima kasih waktu dan ini mohon maaf kalau ada kesalahan karena kita jalani Rabban dan ini dan kebaikan Insya Allah kita ketemu lagi pada Jemaah Al-Zumiah berikutnya Insya Allah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih.